Halo Razz Boy, jangan lupa subscribe dan di-comment, di-share, di-like video-videonya di channel Youtubenya Pictori Tonga Oke, sebelum kita masuk, kita di-check suku disini ya Ini alatnya Hanya normal temperature, jadi kita masuk ke situ gunung Terima kasih ya Tes Ayo Untuk kejembatannya, jalan dari loket itu 1 km Paling ya 5 menit ke atas lah Nah ini aksesnya, jadi kalau cewek jangan pakai high heels deh Ini nggak rata batunya nanti, yang ada buka sendal, nyeker jadinya Kecuali lo model ya, bisa catwalk ya, tuk-tuk-tuk-tuk Boleh pakai high heels Mbak, untuk area masuknya berapa mbak? 50 ribu 1 orang 1 orang ya, hari biasa sama aja? Sama aja Tutupnya sampai kapan mbak? Untuk area jam 6 sore Jam 6 ya, loketnya jam 5 Oke, 50 ribu udah dapet Jas hujan juga weh, jadi kalau kalian datang grimis Nggak usah takut dikasih jas hujan Jadi handphone kamera bisa nggak basah gitu lah Ini dipakai ya tiketnya Dan di sini way toiletnya bersih juga ya Dan konsepnya kayu-kayu gitu, jadi keren Enak nih pisangnya ternyata Tapi mau cocok ya, lagi cuaca kayak gini, minumnya teh Anas banget ya, kita juga minta lagi, udah agak adem Oke woy, dengan kalian bayar 50 ribu rupiah, kalian dapat welcome drink Bisa pilih kopi atau teh panas, sama makanan atau jumilan Singkuan rebus sama pisang rebus Mayan kan? Sama di belakang ada teater woy Mungkin di sini setiap weekend kali ya Karena mungkin hari biasa nih weekend mungkin ada acara Cuman gue nggak tau acara apaan Mungkin dangdutan mungkin Jadi ini tulisan Dilarang membawa gelas dari area teater Jadi gelasnya ditaruh di sini aja Jangan dibawa pulang atau dibawa ke jembatan ya Dibalikin, oke woy Oke woy, jadi di sini nggak boleh lama-lama Dan kapasitasnya cuma 5 orang sekali jalan melintas Jadi jangan lama-lama, jangan Jangan ngobrol gitu Jadi kita langsung ke jembatannya yuk Oke dikasih pengaman ya mas ya? Iya pengaman, itu safety Jaga-jaga bila ada pencangan yang ngobrol jembatan Kita tinggal menguntungin Iya Pasal di jembatannya ya Iya Thank you mas Gimana udah siap untuk naik jembatan situ gunung? We're ready Kita udah pakai belt ini Safety belt Safety belt ya Oke gue nggak kuat deh Nggak kuat, ngapain? Sini aja deh Oke, ntar ya Jadi ini pemandangannya woy Jembatan situ gunung di jam 5 sore lebih 16 menit Jadi mungkin kalian datang pagi atau sore biar nggak terlalu rame ya Ini keren sih Katanya ini terpanjang se-Asia Tenggara Jembatan situ gunung adanya di Sukabumi Yes Aku agak ngilu ya Eh bukan Goyang banget Padahal kita cuma sedikit ya Jembatannya cuma ber-6 5 Sama mas Sama AA-nya tadi Tapi Aku pengen balik lagi rasanya Ini belum setengahnya Nah ini woy Si Mbak Yang kerja di sini ya Gimana rasanya kerja di jembatan Paling terpanjang ya Se-Asia Tenggara ya Gimana Mbak? Senang banget sih Senangnya apa? Ya bisa kerja di sini Apalagi suka dukanya deh Pokoknya senang aja deh Senang aja ini bawa apa? Ini bawa safety Bawa safety dari pengunjung ya Iya Nah ini panjangnya berapa Mbak? Pajangnya 213 meter 240 meter Tingginya dari bawah? Tingginya 161 161 Oke Terima kasih ya Mbak Siapa namanya? Ade Elsa Ade Elsa Thank you Mbak Selamat siap Selamat siap Dan tiba-tiba woy Datanglah Kerimis Di jembatan ini Tapi keren sih Cuma kita doang jadinya di sini Tuh Oke woy Kita lagi mau foto Enak tau Dihujan-hujanin gini Di jembatan terpanjang Se-Asia Gila keren banget Kita foto Kapan ya? Berakhir mandi hujan? Gila keren Gila keren Apa B? Dingin 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 banget Dingin ya? Jadi ini udah mau jam Udah mau jam 6 Woy dia tutupnya sampai jam 6 Kapan lagi hujan-hujanan ya kan? Di jembatan Tapi gak masih dia sih Gak ada yang peluk ya Oke kalo Kalo kalian di atas ini woy Sebenernya kedengeran ya Ada suara Air Dari curuk Yang dekat di Jembatan situ gunung ini Cuma karena kita dateng ke sore Kalo kita ke curuk pun Curuknya sudah Ditutup Karena akan gelap Percuma juga Jadi jembatannya masih dibuka sampai jam 6 Kalian bisa lihat di belakangku Kosong Kosong ya Dan embunnya udah pada Merdatangan ini Bukan kameranya yang buram ya woy Ini embunnya udah pada Dateng ke Jembatan-jembatan ini nih Berasap gak? Ternyata belum berasap Oke woy Jadi kita udahan Ke wisata ke Jembatan situ gunungnya Kenapa kita dikasih ini Karena kalo Goyangannya kenceng Kita tinggal Kaitkan Ininya Ke Sininya Jadi kita keikat Makanya dikasih pengaman Buat kalian yang belum datang kesini Harus datang ya Bang Gaja menjadi Pemilik jembatan terpanjang Se-Asia Jembatan kayu mungkin ya Belum baca banget di Google Jadi buat kalian Yang suka videonya boleh di-like Boleh di-share Boleh di-share Kalo gak suka ya udah Gak usah tonton Tapi kalian udah klik Yaudah gak apa-apa Aku Victoria Tonga Malah digodeng Ores-ores-ores Mas 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 Salah Rito Magnifici Baha Nuca Jika Batam